assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi di channel kami video kali ini kita akan setek yaitu batang jambu kristal ini teman-teman contoh batang yang akan kita setek seperti ini ya Nah seperti ini kita gunakan batang yang sehat dan tentunya dari pohon yang sudah berbuah ya agar hasil setek kita jika dia tumbuh dia akan cepat untuk berbuah Oke seperti ini ini terlalu panjang ya teman-teman kita gunakan sekitar satu jengkal ataupun dua jengkal aja untuk batangnya terlalu panjang jadi kita potong nah ini di bagian yang akan kita kasih perangsang akar ini kita sayat seperti ini kita sayat seperti ini dan ini langsung aja kita kasih perangsang akarnya nah perangsang akar ini sudah kita campur dengan air ya karena ini jenisnya serbuk jadi cara penggunaannya harus dicampur terlebih dahulu dengan air kita oleskan sampai merata nah seperti ini setelah sudah merata ini kita keringkan oke teman-teman ini perangsang akarnya sudah kering jadi tinggal kita lakukan penanaman nah ini akan kita tanam di kap plastik putih ini ya Nah kita gunakan kap plastik putih ini agar nanti kalau tumbuh akar akan kelihatan teman-teman jadi kita gunakan kap plastik putih seperti ini media tanam sekampadi ini sekampadi yang sudah kita bakar kita campur dengan tanah seperti ini ya ini media kita lembabkan karena ini nanti tidak kita siram sampai tumbuh akar jadi media sebelumnya harus dilembabkan tancapkan seperti ini ya Nah kita isi medianya sampai penuh dan kita padatkan oke teman-teman ini sudah padat jadi tinggal kita lakukan penyungkupan nah kita sungkup seperti ini teman-teman ya ini kita ikat dengan karet sangat mudah caranya teman-teman nah ini sudah selesai kita tempatkan aja di tempat yang teduh kita biarkan kurang lebih sekitar empat minggu nanti hasilnya akan seperti ini nah seperti ini teman-teman ini penyataikan empat minggu ini sudah tumbuh akar ya Nah ini akarnya dan ini juga ya ini sebetulnya sudah bisa kita pindah media Oke ini akan kita lihat lagi nah kita lihat lagi nah akarnya sudah panjang teman-teman sudah seperti ini akarnya nah ini akar semua ini ya akarnya sudah banyak Oke kita lihat lagi nah akarnya sudah panjang kelihatan ya teman-teman ya Oke kita lihat lagi kita pelan-pelan tuh bongkar tanahnya nah seperti ini dia teman-teman ini penyataikan satu bulan ya akarnya sudah seperti ini nah seperti ini dia teman-teman Oke buat teman-teman ya buat teman-teman jika ingin tahu rangsang akar apa yang kami gunakan silahkan komen di kolom komentar nanti komentarnya akan kami balas seperti ini cara untuk penyataikan tanaman jamu kristal sangat mudah caranya ya teman-teman ya dan buat teman-teman terima kasih telah menyimak videonya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati